Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat meminta warga Jakarta tak mudah tersulut kampanye hitam. Dalam kampanyenya di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Jarod juga menyampaikan sejumlah program diantaranya Kartu Lansia dan Renovasi Rumah Kumuh. Renovasi Rumah Kumuh yang menjadi program bagi pasangan Cawagup-Cawagup nomor urut 2 ini akan dilakukan dengan melibatkan warga sekitar. Nantinya akan diambil 20 orang di tiap kelurahan, dididik sebagai tenaga bangunan untuk renovasi Rumah Kumuh di kawasan kelurahannya. Sedangkan untuk Kartu Lansia akan berlaku seperti halnya Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Kartu Lansia juga diperuntukkan bagi Janda dan Duda sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Di sela pemaparannya, Jarod juga mengimbau agar tak terjadi lagi tawuran dan bentrok antar kampung di Jakarta. Jangan kasih tanggung pakar pembatas, justru pakar pembatas itulah yang harus kita hancurkan. Itu harus kita runtuhkan. Pakar pembatas itulah harus kita ubah menjadi satu ruang bersama bagi mereka. Untuk bisa bermain, untuk bisa belajar, untuk bisa berinteraksi. Tadi saya sampaikan, kalau perlu bikin kegiatan bersama.